Jangan Anda lewatkan untuk siaran ulang dalam pertandingan pada sore hari ini Anda bisa menyaksikan siaran tunda lewat channel Jelas Produksen Langsung ke tengah lapangan saja Di sana ada 1-2 pemain dengan penangnya mereka menghadapi bola Dan mentara nomor punggung 14 menguasai bola Langsung ke belakang Tapi terbesar kita saksikan Langsung ke tengah yang cukup keras Tapi jadah Handoko ini menangkap dengan serematnya Langsung ditendang ke tengah lapangan Tapi pas pada kepala pemain-pemain dari Gendan Bandaran Langsung kita saksikan 1-2 pemain ini telah mengicauh pemain belakang langsung ke tengah Di sana ada pemain nafok punggung 16 Yaitu saudara Gengos dan saudara kita saksikan Pemain putra pengawan Sendirian topik ini Dan sementara masih sendirian langsung ke Sudah dapat langsung ke tengah Di sana ada nomor 9 Dan kita saksikan beberapa sekali Tapi sudah cuara disebut bersih oleh pemain belakang dari Kesebelasan Gendan Bandaran ini Lewat tangan saudara Yuga Sudah dilipikan langsung ke tengah Tapi pas di kaki pemain putra pengawan Kita saksikan 1-2 pemain langsung ke kanan luar Di sana ada pemain nomor Punggung 17 Dan sendirian ternyata saudara-saudara sudah mendahuli Bola mau lewati garis di tepi timur jajah Sementara lembaran dalam akan dilakukan Pemain dari kesebelasan putra pengawan Sudah jarang pada Menit ke 16 ini Kedudukan 1-1 Sudah darah kita saksikan Sementara Bola masih dihadapi pemain belakang Dari pemain putra pengawan Dan sementara heading dari pemain Gendan Bandaran ini Bola keluar 8 pertandingan Kita minta Untuk Anak-anak yang mau bukan pulet Jangan Ya melimpar senanya saja Dan kita saksikan langsung ke tengah Tetapi sudah cerah Terperangkap Offset ini Dan sementara Tendangan bebas akan dilakukan oleh Pemain nomor punggung Sepuluh darah Kupih Solo itu Kita saksikan sejajara Dan sementara Disana ada Pemain nomor punggung 26 Darah Kandos Tapi sejajara Diberikan ke Pemain belakang Darah Kupih Lewat kaki Pemain Di sayap kiri ini Dengan tenang saja Mereka membagi bola Dan umpan yang cukup Cantik Sudah Kandos ini Langsung melipar ke kiri Tidak terjadi Offset sudah berbahaya sekali Dan sementara Bola liar ini Dan Saudara-saudara Dengan kaki kirinya Melambung di mister gawang Yang dijaga Saudara Hantoko ini Meskipun mereka sudah Berada di Pelacu dengan Berada di depan Tapi sementara Mereka terkesa-kesa Untuk melakukan Tendangan Dan sudah Kita saksikan Napaknya Masih Wadah Menit-menit Ke 18 ini Kedukan masih Satu-satu Masih Imbang Sudah Serah Offset Sebenarnya Pertandingan pada Babak yang pertama ini Saudara-saudara Masih tetap Satu-satu Silih berganti Serangan Dilakukan oleh Kedua kesebelasan Lewat gelandang-gelandang Kanan Maupun kiri Dan satu percobaan Langsung ke arah Mulut gawang Dapat ditangkap Dengan sempurna Oleh Hantoko Imron Nahumaruli Pertengah Kandas Nampaknya Dan Satu Soting Dilakukan oleh Pemain dari Sebelasan Gendan FC ini Melibar Arya Tugak 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 Dia Numpah Terbusan Saib dengan cepatnya Mengejar skuit pundar Dari sisi kiri Saib ini Melihatnya Temanya Saib Dibayang-bayang Dibayang 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 Wasid Sudah Dibayang Tendangan Bebas Akan Dilakukan Oleh Saib Maupun Ternyata Saib Yang akan Melakukan Soting Ini Melihat-lihat Temannya Saib Saib Ini Langsung Kera-kera Sudara-sudara Walaupun Tepat Dibawah Kaki Dari Si Yuga Namun Ternyata Bola Langsung Ngalir Ke Gawang Dan Merobek Jala Menjadi 21 Pada Menit Yang Ke 21 Nomor 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 Sembilan Ke Belakang Pendek Saja Kepada Bila Andang Kiri Masih Terjadi Perabutan Bola Pemain-pemain Dari Gentan Ini Pendek Pendek Saja Sudah-sudah Ya Masih Memeradakan Numpan-umpan Kecil Dari Lusuk Kiri Masih Dua orang Mencoba Dilewatinya Sapu Saja Oleh Titis Dan Saib Mengejar Dapat Diblok Tadi Oleh Pacar Lembaran Kedalam Akan Dilakukan Oleh Titis Terlalu Maju Melakukan Sudah Ismail Lembaran Didalam Lagi Nah Pendek Saja Namun Ada Imron Ada Faik Imron Lagi Ketengah Bahaya Sudah-sudah 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 Baik Umpan Wadah Tama Masih Tama Bendek Saja Wadah Dimes Tiga Orang Terberangkap Opset Yang Jelas Fajar Masih Tetap 21 Sudah-sudah Pada Babak Yang Pertama Ini Panggilan Pada Mas Aziz Mas Aziz Ditunggu Untuk Shoting Kameramen Mas Aziz Mas Aziz Pak Liwon Ya Kita kembali Ketengah Lapangan Agung Tadi Dengan Kekananya Terjatuh Dinyatakan Pelanggaran Karena Didorong oleh Sitama Dan Satu tendangan Atau Fajar Ternyata Yang melakukan Pelanggaran Dan sekarang Pemain-pemain Dari sebelasan Gentan FC Masih Pemain dari Gentan FC Ini Dapat direbut Dari belakang Oleh Pempat Rebusan Manis Sekali One on one Antara Dian Dan Back kanan Sabu saja Ketengah Datang Membantu Demas Masih Demas Umpan lagi Terlampau Iya Terlampau Melebar Umpan yang Dilakukan oleh Demas Ini Sehingga Terlampau Sisa Opposite Terang menit Terlampau Sisa Dan Sekarang Umpan Sisi Ada Titis Di sana Masih Terjadi Perebutan Bola Dari Rusuk Kiri Berbahaya Langsung Dapat Di sana Ada Agung Sabu Saja Imron Ketengah Dan Lagi Datang Lagi Serangan Nomor 26 Masih Terjadi Perebutan Bola Di sana Dapat Dipatahkan Oleh Tama Atau Tama Empat Terbesar Saib Dengan Cepatnya Menjar Bola Saib Ini Masih Sedihan Saib Saudara Saudara Satu peluang Emas Yang Diperoleh Oleh Saib Tadi Masih Dapat Ditip Oleh Yuka Penjaga Lewang Gentan Ini Pada Menit Kedua Puluh Tujuh Ini Sudah Langsung Karamulut Gang Berbahaya Saudara Saudara Saib Lagi Datang Dinyatakan Pelanggaran Si Saib Ini Dan Pendek Saja Nomor Bungu 27 Masih Direbut Oleh Terjatuh Si Nomor Bungu 27 Agung Lama Terobosan Namun Tidak Ada Pemain Yang Ada Di Sana Dan Hantoko Keluar Dari Sarang Pendek Saja Yang Dijurilah Ismail Lemparan Kedalam Lakukan Sudah Iya Pemain-pemain Dari Jendan FC Mencoba Mengurung Pertahanan Dari Putra Pengawan Dari Latyak Keno 27 Langsung Masih 27 Dibayang-bayang Oleh Kumpan Karamul Gawan Nampaknya Waktu Sudah Menit Ke 30 Sudah Garok Dan Pergantian Pemain Lakukan Sudah Mengkontrol Wah Manis Sekali Ditama Kumpan Lembusan Saib Yang Dituju Masih Buang Buang Saja Oleh Pemain Belakang Dari Sebelasan Gentang FC Ini Lemparan Sudah Belakang Oleh Fabry Sahaja Yang Menggantikan Ismail Yang Sedikit Sidera Tadi Sudah Sudah Dan Sekarang Pemain Pemain Dari Sebelasan Putra Pengawan Dan Offset Lapan Youtube Melawan Melawan Oh Iya Babak Pertama Berakhir Sudah Sudah Dikendudukan Dua Satu Sementara Putra Pengawan Unggul Lewat Kaki Wajar Lestiantoro Dan Yang Kedua Lewat Kaki Saib Sementara Dul Balasan Dilakukan Oleh Bunuh Diri Dari Faik Sudah Untuk Laporan Selanjutnya Ini adalah Rekan Kami Bung Farman Dari Dari Abone Dari Dari Lung Kami Terima kasih.